Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari Fujitsu serinya 6130Z buat PT.Steran Pro Engineering saya akan tes dulu unitnya ini adalah scanner portable ADF ADF dia maksimum dokumen scan bisa nyampe folio di unit ini dia maksimumnya pake folio pake folio untuk maksimum dokumen dan nantinya saya akan scan pake dokumen A4 karena saya adanya A4 ya nanti sama aja untuk ukuran dokumennya nanti tinggal disesuaikan aja saya taruh disini untuk dokumennya kita akan tes dulu masuk dulu di aplikasinya aplikasinya kali ini saya pake scan o pro atau skandal pro ya ada juga aplikasi beberapa aplikasi yang bisa anda gunakan selain skandal pro yang mungkin supportnya lebih kenap tuh seperti ini ya saya pakenya aplikasi bawaan aplikasi bawaan lebih support lebih enak settingannya juga banyak ya karena saya sudah sudah apa namanya switch sama paper stream jadi ini aplikasinya seri terbaru ya saya tes pake windows 10 kita buka dulu aplikasinya nah disini kita jangan lupa untuk pertama kali masuk di aplikasi ini wajib kita select scanner terlebih dahulu untuk memastikan unitnya itu sudah terbaca di aplikasi nah disini ada dua ada FUJITSU 6140Z yang bawah yang ini ada satu lagi yang atas karena saya mau pake yang paper stream ya saya pilihnya yang paper stream aja karena sebelumnya juga saya sudah install yang skandal pro versi 6 ini saya versi 8 ya saya select disitu baru kita masuk di pengaturan pengaturan ada disini scan setting atau disini scan setting sama aja ya oke kita masuk disini untuk scanner nya nah disini untuk penyimpanan langsung disini disajikan langsung penyimpanan ya penyimpanan nanti saya taruhnya di desktop nah kalau anda misalkan mau taruh di tempat lain atau selain di desktop misal di dokumen ya kita tinggal pilih saja dokumen terus mau bikin folder juga bisa disini langsung ya kalau saya tetap aja pilihnya di desktop karena saya mau memperlihatkan nanti untuk hasilnya untuk file name disini mungkin anda buat kerjaan apa gitu atau file apa ya disini saya kasih nama dulu pt-estern ya mistern pro engineering pro engineering engineering oke seperti itu ya untuk namanya jadi saya kasih nama ini aja terus format file nya disini saya pakenya pdf ya mana pdf nah ini dia pdf anda juga bisa ubah nantinya selain pdf ada juga jpeg sering dipakai ya saya pakainya pdf terus untuk warna saya pilih 24 bit color anda juga bisa pilih monochrome itu hitam putih ya atau misalkan grey saya pilihnya yang color 24 bit kalau sudah kita klik scan setting ini penyimpanan ya ini untuk penyimpanan nanti dokumen yang selesai kita setting disimpannya disini ya saya taruhnya nanti desktop kita masuk di scan setting jadi ini wajib di install terlebih dahulu apa nama di setting terlebih dahulu sebelum anda klik yang paper short ini paper short ini ada feeder boot side atau duplex ada front side ada back side ini bisa dipilih satu-satu ya mau posisi seperti ini kalau posisi seperti ini gambarnya ada di atas itu back side ya back side kalau misalkan anda balik si gambarnya ada di bawah itu front side untuk di unit ini ya anda pilihnya nanti disini front side ya seperti ini saya pilihnya yang boot side atau duplex nah untuk settingannya dimana jadi ini wajib kita setting dulu ini kita wajib setting di switch yang barusan ini ada switch tanda panah bolak-balik ya nah yang ini kita klik disitu baru tampilannya seperti ini untuk warna dipilih color boot side disini juga ada beberapa black ya back atau front ya saya pilihnya boot side dpi disini maksimum sampai 1200 anda juga bisa custom disini ya saya pilih 150 aja hanya sekedar buat tes ya paper size disini A4 yang saya gunakan maksimumnya bisa di legal ya legal ini saya pilihnya A4 untuk yang lain-lainnya disini car sheet saya nggak nggak setting ya saya nggak setting oke saya langsung aja ke image pilihnya sub disini saya klik oke kalau misalkan oh ya saya belum oke kalau misalkan misalkan anda mau scannya banyak terus continue terus kliknya yang ini continue scan jadi ini nggak usah kita klak klik klak klik kita nggak perlu mouse di klik klik pakai mouse atau klik pencet di unit sini nggak perlu ya jadi kliknya disini aja kliknya yang automatic coba kita lihat seperti apa nanti kinerjanya ya saya klik oke baru kita klik scan nanti untuk tampilan hasilnya ada disini dia ada disini untuk di gambar kecil anda bisa lihat untuk speednya ya nah seperti ini untuk hasilnya ini proses scanningnya ini saya gunakan DPI di angka 150 sebentar nah disini ada dialog to continue scanning load the document on the scanner scanner akan berjalan secara otomatis baik disini kita akan coba anda gambarnya masih kelihatan ya gambarnya anda masih bisa lihat disini jadi saya taruh disini dokumennya saya tanpa pencet-pencet apapun dia akan jalan secara otomatis dan ini akan terus menerus ya disini akan terus menerus nanti ada lagi dialog ada lagi dialog nah seperti ini kalau misalkan sudah scan otomatis saya klik finish disini nanya lagi karena dia ada dua settingan ada yang continue ada non-continue kalau non-continue ada dialognya seperti ini nah kalau misalkan masih anda mau lanjutkan misalkan ah saya tambah lagi nih satu misalkan kayak gitu ya tinggal klik aja klik yes seperti itu ya nanti dia akan menambah lagi dokumennya satu seperti ini saya klik lagi finish saya klik no kalau sudah nanti dia akan tersimpan di desktop ya saya klik ok saja ini saya kecilkan turunin atas nama pts teren kita buka dulu nah ini dia untuk hasil scan nya alhamdulillah masih bagus tajam banget ya ini yang polos polos ya belakangnya ini dia tulisannya untuk kelengkapan di unit ini saya kasih kabel data terus adapter kabel power ya dan driver sama software nya nanti saya kasih berbentuk barcode silahkan anda scan disitu nanti keluar link nya anda bisa ketikan ulang di google chrome baru di download setelah di download di install seperti biasa atau seopsi satunya lagi silahkan anda di scan di scan nanti kan ada link nya silahkan di copy di whatsapp pastikan whatsapp ada link to pc ya jadi setelah di kirim ke whatsapp sendiri nanti anda tinggal double click aja di whatsapp nya nanti keluar link nya situ untuk masuk nanti di google chrome anda bisa langsung download dan install seperti biasa kalau sudah sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum selamat menikmati